Intro Gue masih sendirian nih, karena tau lo masih sibuk jaga baby barunya Buat kalian yang udah lama follow K2 Gadgets, pasti tau kalau hampir semua flagship Xiaomi Pasti kita bahas di channel ini Tapi di closing kita selalu bilang, kenapa sih flagship ini gak dibawa hadir resmi di Indonesia Well, sekarang Xiaomi Mi 10 udah masuk ke Indonesia secara resmi Ya emang sih, April kemarin kami udah mereview Mi 10 Pro yang speknya juga tidak terlalu jauh berbeda dengan Mi 10 Tapi begitu pun juga kami tetap membeli Xiaomi Mi 10 dan pengen mengulasnya Biasanya India selalu jadi anak emas Xiaomi selain Cina dan Hongkong Dapet barang duluan dan harganya lebih murah dari Indonesia Tapi untuk Mi 10, surprisingly kita dikasih harga yang lebih murah sekitar 700 ribu rupiah dibandingkan India Luar biasa, kurang spesial apa lagi coba Indonesia Hampir semua hal yang biasanya ada di flagship high-end, ada kok di Mi 10 Dan kualitasnya sangat-sangat comparable, bahkan ada yang lebih baik Build quality-nya solid dan premium, vibration motornya sangat baik, sekelas sama HP Android belasan juta Terus, yang keren banget menurut gue adalah output audio dari stereo speaker-nya Rich, bukan kaleng-kaleng dan easily masuk jajaran HP dengan speaker terbaik Lanjut, layar Edge 6,67-nya memakai panel OLED high-end dengan spesifikasi yang sangat bagus untuk harga segini Terlepas, resolusinya masih 1080p dan refresh rate-nya mentok di 90Hz Dan yang gak kalah penting, touch response-nya mantep untuk dipakai main game FPS Baik swipe maupun tap Out of the box, kita udah dapet charger 30W yang bisa ngisi baterai sampai penuh dalam waktu kurang lebih 1 jam Dan kalau rela tunggu 5-10 menit lebih lama, bisa pake fitur wireless charging 30W Tentunya dengan charging pad yang compatible Gak lupa, ada reverse wireless charging Sekedar info, yang spek charging-nya kurang lebih sama seperti ini adalah OnePlus 8 Pro Ingatkan harganya berapa? Find X2 Pro seharga 18 juta aja, gak punya wireless charging Lalu, S20 series maupun iPhone 11 series Di bawah ini kemampuan nge-charge out of the box-nya Baterainya sendiri berkapasitas 4780 mAh Aman untuk seharian, dengan mudah kami bisa dapetin SOT sekitar 6-7 jam Emang Mi 10 gak punya slot SD card, tapi rasanya dapet storage 256GB UFS 3.0 udah lebih dari cukup Di sisi lain, RAM 8GB-nya pun sudah menggunakan LPDDR5 yang diklaim lebih cepat dan efisien konsumsi powernya Secara performa, ini adalah HP dengan Snapdragon 865 termurah di Indonesia Baik resmi maupun non-resmi Oh iya, ngomongin performa Mi 10 pake sistem cooling paper chamber dengan lapisan grafin dan graphite Dan emang, dari pengalaman kartolog ngegeber game sambil Honda jaga baby Dia bilang, software stabil-stabil aja Untuk rating IP68, emang rasanya jadi satu-satunya kehilangan yang paling berasa Tapi, mana ada HP dengan spek dan harga segini, dapet sertifikasi IP68 Untuk Wi-Fi, udah mendukung Wi-Fi 6 Tapi, routernya juga harus mendukung Wi-Fi 6 Barulah ada faedahnya Sekarang, gue mau bahas 5G dan slot single SIM Bagaimana ceritanya, 5G di HP Xiaomi tidak di-lock by software Sedangkan HP 5G resmi lain seperti P40 Pro dan Finex 2 Pro Di-lock 5G-nya demi memenuhi regulasi Indonesia Seenggaknya begitu yang tertera di web Huawei Gue seneng sih, 5G nggak di-lock Kita jadi punya fleksibilitas lebih kalau traveling ke negara yang udah mendukung 5G Cuma, gue bingung, pelaksanaan peraturan yang bener yang mana nih? Buat yang paham, coba komen di bawah ya Next, konyol banget kita di Indonesia dikasih slot single SIM Apa ya dasar pemikirannya? Di India itu dapet slot dual SIM loh Apa karena di India lebih mahal sejuta? Ya intinya, harus keluar duit ekstra buat punya HP kedua Kalau mau pake 2 cardo dan milih Mi 10 sebagai daily driver Kalian pasti tau dong Kalau gue daily drivernya ya iPhone Dan sekarang gue lagi pake iPhone 11 Pro Max Kalau pake handphone ini tanpa case itu rasanya dak dikduk Karena kalau jatuh, screen atau bodi belakangnya pecah Pasti habis duit berjuta-juta untuk memperbaikinya Nah, supaya aman Gue pakein Case Vegan Neo Hybrid warna Midnight Green Sesuai sama warna iPhone gue By the way, ini gue beli dari Unique Store Soalnya untuk semua produk Case Vegan di Indonesia Mereka distributor resminya Sedikit sharing mengenai Case Vegan Neo Hybrid ini Gue merasa lebih pede aja Karena walaupun emang dimensi HP-nya jadi lebih gede Tapi kalau jatuh, harusnya HP gue bakalan aman-aman aja Karena ada 2 layer Karet di dalam dan frame di luar Selain itu, dipegang di tangan juga nge-grip Karena bagian karet di bodi belakang punya tekstur Terakhir, dan gak kalah penting Tombol-tombolnya kliki Untuk melihat koleksi produk Case Vegan Follow dan pantangin terus Instagram Unique Case Underscore Store Dan Case Vegan ID Biasanya suka ada promo-promo yang menarik Sekilas info Perbedaan Mi 10 dan Mi 10 Pro sangat bisa diterima Baterai Mi 10 Pro justru lebih kecil Tapi output charger bawaannya Mi 10 Pro 2 kali lipat lebih besar Kemudian untuk kamera utama Kalau Mi 10 menggunakan 7P lens Sedangkan Mi 10 Pro menggunakan 8P lens Terus untuk Mi 10 Pro Spek lensa ultrawidenya lebih besar Punya lensa telephoto dan dual flash Gak apa-apa lah Kehilangan lensa telephoto daripada lensa ultrawide Urusan kamera Dua hal yang membuat Mi 10 berasa mid-range Adalah kamera makro dan depth 2MP Sebelum kita bahas soal kamera Gadgeteers harus tahu Kalau sensor kamera 108MP Mi 10 series Dan S20 Ultra itu berbeda tipe Walaupun sama-sama buatan Samsung S20 Ultra pakai ISOCELL Bright HM1 Dan Mi 10 pakai ISOCELL Bright HMX Speknya sedikit berbeda Dan approach pixel binningnya juga beda Nona vs Tetra Selain sensor kamera utamanya besar 108MP Mi 10 juga bisa merekam video 8K 30fps Seperti yang gue lagi coba sekarang ini Kalau di Mi 10 Pro Dengan software awal-awal rilis Video 8K 30fps-nya masih rada patah-patah Sekarang di Mi 10 Dengan software update terakhir yang available di Indonesia Footage 8K-nya sudah nggak patah-patah lagi Tapi emang tetap nggak stabil Dan harus gue akui Walaupun kita nggak pasti 100% Ini 8K beneran apa nggak Karena ada embel-embel AI-nya Footagenya rajem banget Enak buat cropping Warnanya natural Dan dynamic range-nya masih cukup balance Sebagai tambahan Kita bisa nge-zoom sampai 6 kali di mode ini Dan bisa jepret foto 33MP sambil shooting Gue sih udah nyoba ya Footage 8K 30fps Terus 4K 60fps Tapi keduanya kurang stabil Jadi ini gue drop ke 4K 30fps Untuk mendapatkan footage yang lebih stabil Overall, karakter videonya mirip dengan yang 8K untuk yang 4K Tapi jelas jauh lebih stabil Komplain gue di Mi 10 Pro Masih eksis disini Masa flagship footage selfie 1080p-nya nggak stabil sih Di sisi lain, warnanya agak washout Masih PR nih yang satu ini Foto-foto selfie-nya tajam Di kondisi pencahan yang proper Tapi rada noisy Terus untuk warna Kulit gue nggak secara itu Tapi masih dalam batas yang wajar Oh iya, bokehnya nggak rapi Kalau background-nya rame Secara versatility Nggak ada yang spesial Yang bisa gue bilang Foto dari lensa ultrawide-nya nggak soft Zoom-nya digital semua Sampai dengan 2x digital zoom Masih tajam dan bisa kepake banget Di atas itu emang not bad Tapi sesuai tebakan juga Mulai pixelated Kalau foto macro 2MP Ya udah lah ya Udah sering kita bahas di review HP mid-range Ini nih jagoannya Nggak berlebihan kalau gue bilang Kamera utamanya bisa banget bersaing Dengan kamera HP terbaik lainnya Detailnya tajam banget Warnanya natural Natural bokehnya cakep Dan highlight sekaligus shadow-nya balance Masuk ke kondisi pencahan yang medium Detailnya juga masih keluar loh Cukup disayangkan Night mode-nya cuma bisa kepake di kamera utama aja Tapi gue happy banget sama night mode-nya Lihat deh detail di wajah Kalila anaknya Al Tetap keluar Warnanya pun pas Dipake foto berbagai objek lain pun Demikian adanya Nggak ada processing yang berlebihan Hanya seperlunya aja untuk menjadikan foto lebih baik Yang paling penting Nggak keliatan efek over sharpening Satu-satunya problem yang gue temuin Kadang nggak konsisten hasilnya Terakhir Setelah dipakein Gcam pun Dari sampel-sampel foto di low light yang ngejepret kartolo Gue lebih prefer foto stock kamera bawaan Mi 10 Dari hampir semua aspek Xiaomi Mi 10 Menurut gue Untuk ukuran sebuah flagship Yang masih menjadi kekurangan dari Mi 10 Adalah kamera selfie-nya Khususnya untuk urusan video Mudah-mudahan problem ini bisa diatasi dengan software update Bentar dulu Masih ada lagi Untuk sebuah HP Android Yang masih menjadi kekurangan mutlak Buat Xiaomi Mi 10 adalah Slot single SIM Ini gue jadi berasa kayak beli HP Android di Amrik aja Di luar itu Sisanya Semua yang ada di HP ini Menurut gue terlalu bagus Untuk ada di HP flagship Android Seharga 10 juta rupiah Masih belum yakin Oke Gue garis bawahin Sampai dengan video ini gue buat Belum ada flagship Android Di tahun 2020 Seharga 10 juta Yang lebih baik daripada Xiaomi Mi 10 Resmi pula Kalau gue boleh kasih saran Buat kalian yang lagi mempertimbangkan Untuk membeli handphone flagship Ini adalah saat yang tepat Lupakan image brand HP Cina Yang selalu jelek dan murahan Itu cuma kata orang Yang dulu pernah mencoba sekali Dan sekarang Enggak mencobanya lagi As always Kalau kalian suka dengan video ini Boleh klik like, share, dan subscribe Jangan lupa Nyalain icon bell di bawah Supaya kalau kami posting video terbaru Kalian langsung tahu Kalau mau tanya-tanya Mengenai Xiaomi Mi 10 Boleh drop komen di bawah Dan Tunggu Teracun-racun kami yang berikutnya Bye guys Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.